Setelah beberapa waktu yang lalu, gue liat kontennya Mamang Kuliner, Cha Time, kolaborasi sama Cup Bob. Jadi cemilan Al-Korea gitu ya. Wah, itu dia ngomong hot duck-nya tuh enak banget. Dia kasih poin 9,5. Itu tuh pasti enak banget sih, karena dia kan apa adanya banget ya. Dan ini gue penasaran, gue pengen coba buktiin, gue pengen review jujur. Seenak apa sih hot duck-nya Cup Bob ya, yang kolaborasi sama Cha Time. Kita buka dulu. Gue pesen yang pake tiga gini. Wow, oh gede-gede ya. Oh, mantap sekali. Oh, oke. Mantap, mantap. Gede-gede banget. Oke, yuk. Kita plating dulu. Habis itu baru kita makan. Udah terhidang di depan kita. Ini yang original. Isinya sosis nih, tiga-tiganya. Lalu ini yang potatoes. Lalu satu lagi yang mie. Ya, mie. Noodles, noodles. Untuk sausnya gue pilihnya tiga. Ini yang mayonnaise. Kok sedikit sekali ini mayonnaise-nya. Lalu ini yang cheese sauce. Sama satu lagi yang korean. Spicy sauce. Nah, kita coba enak yang mana untuk sausnya sama untuk hot duck-nya. Sebelum makan, kita doa dulu. Amin. Oke, untuk drinks-nya gue order-nya yang choco hazelnut. Ini emang gue pasti selalu order ini. Kalau untuk beli minum di chat time. Kita coba dulu ya. Minum guys. Lupa dikit. Balancenya bagus banget. Coklatnya juga bagus banget. Asli. Oke. Kita coba original taste-nya dulu untuk si hot duck-nya. Yang sosis. Tuh, kenapa kan ini kayak gitu? Dia ada crumble-nya gitu di luarnya. Dalamnya sih kalau kata mamang sih dia moist banget. Gue review jujur kayak gimana rasanya. Hmm, suaranya crunchy banget ya. Guys, kalian bisa denger tuh kan. Lalu dalamnya, ini sosisnya ini bagus banget teksturnya. Roti yang menyelimuti di luarnya juga bagus banget. Sama crumble di luarnya. Enak banget. Wah, gue gak nyangka sih. Akan saya enak ini, serius. Teksturnya semua berpadu dalam mulut tuh keriuk, crunchy. Sosisnya juga bagus. Yuk, sekarang kita coba kasih mayonaise-nya. Wah, ini kok takaran dikit banget ya dikasihnya ya. Tuh, kayak gitu penampakannya guys. Ya. Yuk, gue coba ya. Hmm, lumayan lah. Lumayan. Sosisnya dia pake sosis ayam tuh kayak gitu. Ya, tapi teksturnya tuh gue suka banget. Di mulut tuh enak banget tekstur sosisnya. Hmm, sama luarnya sih gue miss banget. Ini crunchy, keriuk enak banget. Boleh deh, cobain deh guys. Hmm, oke juga sih. Kita coba yang kedua. Ini yang potatoes. Jadi, ini taburan-taburan kentangnya gitu di atas itu. Ya. Kalau tadi kan crumble gitu. Tepung panir ya. Kalau ini kentang, potatoes gitu. Narik sih. Kayaknya lebih seru sih. Ekstur sosisnya bagus banget kayak tadi yang gue bilang. Crunchy, meaty. Wah, moist juga dalamnya adonannya. Bagus. Oke, kita coba. Original dulu. Ntar baru gue kasih yang cheese sauce. Makan, guys. Hmm, ini varian kedua. Yang potatoes. Oh my God. Rasanya, guys. Uwe, enak banget. Top banget. Tekstur sosisnya, rotinya, dan potatoes di luarnya itu muantap banget, guys. Hmm. Sekarang coba. Kita kasih cheese sauce-nya ya. Ini aromanya wangi loh cheese sauce-nya. Nggak kalah sama yang punya sebelah itu. Wah, tapi teksturnya sih gue emis banget. Crunchy banget. Dan itu potatoes-potatosnya itu nambah. Enak itu dalam mulut pada saat kalian kunyah itu loh, guys. Nah, ini kayak gini penampakan ya. Yang udah gue kasih cheese sauce. Menarik banget ya. Makan, guys. Hmm, oke. Enak juga loh. Ternyata cheese sauce-nya berpadu semua dalam mulut menjadi satu. Hmm, mantap. Ini enak, ini enak. Recommend banget. Wah, ini level up banget sih, guys. Jauh lebih enak dari yang sebelumnya. Kalian wajib coba sih yang varian kedua ini. Yang potatoes ini enak banget. Recommend banget. Sekarang varian yang ketiga, ini noodles. Yuk. My God, yang kedua ini level up banget. Hmm. Hmm. Sama coklatnya enak banget. Wah, teksturnya bagus banget. Crunchy banget luarnya. Dalamnya juga si sosisnya itu ya. Crunchy juga enak. Wah, bagus-bagus meaty-nya. Masih adonan rotinya juga bagus banget. Recommend sih yang kedua. Yang jenisnya potatoes ya, varian potatoes. Sekarang yang ketiga, yang noodles. Gimana nih? Gue review jujur. Terus pakai saus. Ini, Korean spicy sauce. Makan nih, guys. Sekarang yang ketiga, yang noodles nih, guys. Oh my God, ternyata ini lebih enak lagi. Level up lagi loh. Luar biasa. Hmm. Teksturnya dalam mulut tuh pecah banget. Di luar ini ya. Ini crunchy-nya tuh luar biasa. Enak banget jadi taburan-taburan mie-nya. Dan dalamnya tuh sosis yang bersimut rotinya tuh enak banget dalam mulut. Oh my God, gue gak nyangka sih. Luar biasa. Sekarang yuk, coba. Mau gue kasih Korean spicy sauce-nya. Aromanya sih harum ya. Tekstur sausnya juga bagus banget ini kentalnya. Semoga rasanya cocok. Gue penasaran sih, guys. Gak sabar. Gak nyangka juga sih rasanya semakin level up. Wah, serius-serius. Recommend banget sih. Kayak gini merapakannya, guys. Menggugah selera banget ya. Mantap. Oke, yuk. Dan ini lumayan berat loh. Yuk, makan, guys. Hmm, luar biasa. Di dalam mulut tuh pecah banget. Taste, sausnya tuh ternyata enak banget. Dan kawin banget sama semuanya. Hmm, mantap. Serius. Gue nagih banget sih, guys. Asli. Yang varian ketiga ini noodles nih. Gue gak nyangka bakal senak ini. Kalian wajib coba sih. Wajib coba. Dua-duanya enak. Yang sebelumnya juga enak nih. Kalau yang pertama ya, so-so lah. Ini tuh Korean sausnya tuh. Aduh, kawin banget sama si hotducknya. Tapi selera ya. Jangan percaya apa kata gue. Oke, kalau kalian mau nyobain sendiri. Ini mantep sih, asli. Ini mantep banget. Hmm. Wah, sausnya pedas, pedas. Korean spasi saus beneran ini. Pedas, manis. Alal-alal Korean gitu ya. Hmm. Langsung diademin pake coklat zilatnya dari chat time. Ini yang paling enak secara tekstur. Luarnya crunchy banget. Asli. Sosisnya enak seperti yang gue bilang. Konsisten ya. Adonannya juga bagus banget. Asli. Wow, recommend. Mau gue cobain. Ini cocok banget nih buat snack sore. Atau buat lunch. Mungkin kurang kenyang, tapi gak tau juga sih. Tapi enak banget. Kalian masih majib coba. Enak banget ini dua-duanya. Kayaknya gue penasaran nih mau coba yang isiannya mozzarella. Wah, jadi kan biar bisa ditarik gitu ya. Menarik, menarik. Oke. Pantingin terus video berikutnya. Gue mau coba yang mozzarella. Thank you guys. Tee. Enak banget. Ajib. Ajib banget. Hmm.